Ya, pemirsa PT Televasi Indonesia resmi mencalatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan meraup dana sebesar 75 miliar rupiah dari IPO. Perserawan menerbitkan 416 juta saham dengan harga penawaran umum 180 rupiah per saham. Nah, rekan saya Rudy Andandu akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan korporasi ini untuk Anda. Silahkan Rudy. Baik, terima kasih Amin dan juga pemirsa. Perserawan tercatat sebagai emiten ke-35 yang listing saham di Bursa Efek Indonesia tahun ini. Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek adalah Kresna Sekuritas dan Trimegas Sekuritas Indonesia. Kita simak datanya. Ya, kita lihat PT Televasi Indonesia TBK dengan kode TFAS atau TEFAS. Ini IPO kemarin 17 September 2019 di papan pengembangan sektornya trade service dan investment. Subsektor wholesale, durable, and non-durable goods. Ini sumbernya kita ambil dari IDX. Kita lihat pemegang saham TEFAS yang paling besar adalah PT MKS Integrasi TBK sebesar 732,25 juta lembar saham. Ini 43,93 persen. Kemudian juga ada PT Televasi Investama Indonesia dengan 423 juta lembar saham dengan prosentase 25,38 persen. Dan IPO kemarin ini mendapatkan 25 persen. Maksud kami memiliki 25 persen saham. Ya, ini sebanyak 416,66 juta. Dan kemudian juga ada PT Distribusi Voucher Nusantara TBK. Ini 5,69 persen. Kita lihat pergerakan harga saham IPO PT Televasi Indonesia kemarin ketika IPO langsung naik dari Rp180 menuju ke Rp278 per lembar saham. Ini naik sekitar 54,5 persen. Demikian, Ami. Ya, baik. Terima kasih, Rudi. Nah, tadi kalau kita sudah lihat, Mas Jodi, dari Rp180 harga saham itu dibuka, kemudian juga ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan Rp300 seperti itu. Nah, berarti ini kan prospeknya memang begitu besar. Tapi apakah ke depan melihat prospek yang begitu besar, tadi juga sudah dikepaparkan, banyak sekali sebenarnya peluang yang terbuka di luar sana, yang berusaha untuk diraih. Nah, ini apakah juga nanti ini akan dilakukan diversifikasi dari usaha dari Televasi ini? Ya, kalau terkait dengan diversifikasi sih, kita sebenarnya akan tetap fokus ya. Kita akan fokus dengan SDM ini. Karena kita tahu bahwa peluang di industri ini sangat besar sekali. Mungkin lebih ke arah pengembangan dari SDM-nya. Oke. Tetap core-nya akan SDM. Core-nya akan tetap di situ? Tidak akan pernah kemana-mana gitu? Ya, harapannya sih plan kita sampai dengan saat ini tetap ya core-nya di sana. Karena kita juga melihat begini, pemerintah saat ini punya program. Program pemerintah yang sedang dicanangkan saja, itu ada dengan tagline-nya kan SDM unggul yang bisa maju. Why? Kenapa itu menjadi tagline? Oh, pas banget kalau gitu. Nah, itu kan menjadi tanda-tanda. Kenapa itu menjadi tagline? Karena pemerintah sendiri melihat bahwa untuk membentuk suatu negara yang kuat dan maju dan hebat, tentu harus didukung oleh SDM. Nah, di sini juga kita melihat bentukannya adalah negara dan kita lihat bentukannya adalah perusahaan. Perusahaan yang mau hebat dan maju tentu ujungnya adalah dibentuk dengan SDM-SDM yang unggul. Oke. Tapi investasi di SDM juga adalah salah satu investasi yang mahal. Tentu. Saat ini kalau rata-rata kita berbicara kos SDM, itu kurang lebih ada di angka 30% terhadap revenue suatu usaha atau suatu perusahaan. Jadi itu memang sangat tinggi. Cuman ya, itu menjadi kembali lagi pilihan dari pebisnisnya atau si pengusahanya. Kalau perusahaan yang mau bagus, bisnis yang mau bagus, tentu harus ditunjang oleh SDM yang bagus pula. Karena tidak mungkin ada suatu usaha yang bisa berkembang dengan baik, berjalan dengan running well, tapi SDM-nya pengelolaannya kurang bagus. Oke. Nah, bicara soal ekspansi ini, apakah Telefaz juga memiliki rencana untuk ekspansi ke depan? Misalnya soal kita ekspansi ke daerah-daerah lain, ataupun juga mungkin ekspansi ke mancanegara? Ya, kalau berbicara ke daerah-daerah lain, itu tentu ya. Kita memang mempunyai juga pipeline atau rencana, ini harus ke daerah-daerah juga. Karena kan kita menyasar kepada tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia ini kan tersebar di mana-mana. Bukan hanya kita tersentralisasi di Jakarta atau kota besar saja, kan tidak. Kita menyasarnya ke semua. Mungkin ini menjadi suatu hal juga, kalau zaman dulu orang kayak nyari kerja, misalnya masih pakai di media cetak nyarinya. Sekarang kan dengan digitalisasi semua sudah masuk ya. Bahkan bukan hanya di kota, di pedesaan pun juga seperti itu. Tentunya ini akan menjadi target kita juga, ya ini harus sampai ke mana-mana, harus sampai ke desa-desa. Terus kalau pertanyaannya tadi, apakah akan sampai ke mancanegara? Perencanaan kita saat ini adalah, kita sendiri sudah punya market yang cukup besar. Market kita gede banget. So, maksimalkan market yang ada sekarang ini. Kita maksimalkan dulu. Tepatnya di Indonesia. Kita Indonesia akan dulu kan, lebih utamanya kan. Nah, kalau bicara soal startup, bicara digital, tentunya semua sekarang harapannya adalah one day ini akan jadi unicorn. The next unicorn. Amin. Kita tahu itu juga jadi apa ya, jadi mimpi banyak sekali startup-startup di Indonesia. Kalau Telva sendiri menargetkan, kapan jadi unicorn? Atau mungkin langsung tiba-tiba menjadi dekakorn? Atau bagaimana? Ya tentunya begini. Memang kembali lagi ke, kita punya strategi memang kita harus punya mimpi. Benar ya? Kita harus punya mimpi. Nah, mimpi kita memang harus bisa menjadi unicorn, dekakorn. Harapannya juga tadi, kembali yang pernah saya tadi sampaikan di awal, bukan besar sebelum di bursa. Tapi besarlah di bursa, makanya dengan timeline dan target yang ada di bursa ini, tentunya secepat mungkin kita sudah bisa menjadi seperti itu. Berapa tahun? Ya, kalau bisa kita harapkan sebelum 5 tahun kita sudah bisa seperti itu. Sebelum 5 tahun, targetnya Indonesia punya satu unicorn lagi, yaitu Telefast. Ya. Oke, dan ini merupakan tangkah awal ya? Ya, itu harapan kita. Baik, terima kasih Mas Jody sudah berbagi informasi mengenai Telefast bersama kami.